Oke guys, kayaknya harus hati-hati kita ya guys ya Karena Sensei juga megang sniper Kita akan cari tau dulu Sensei ini ada dimana Dan kita akan coba mendekat ya guys ya Kayaknya Sensei itu ada disana guys ya Dan ya ini P90 Kita akan langsung coba tembak disana guys Biar Sensei muncul Wow, 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 wow Kayaknya gak ada sensei Kayaknya gak ada sensei Dan kita akan coba Pakai sniper AWP ini guys ya Wow itu, itu Sensei guys Itu Sensei Kita akan langsung tembak dulu Wih, gak kena, gak kena Kita harus mundur guys Kita harus mundur Dan kita akan menggunakan Snapper Barret ini guys Dan Pas Oke Tuh Wow, go in guys Yo, yo guys Kembali lagi bersama gue Simaster Dan kali ini guys Gue bersama saya TamaSisi Akan men showcase sebuah add-on Yang super keren banget guys Ini adalah add-on senjata Namun senjata ini 3D banget Pastinya ini real 3D banget ya guys ya Kali ini Super 3D dah pokoknya Dan seperti apa senjata-senjatanya Lalu saja simak video kali Ini guys Nah, ACC Kita ambil senjatanya ACC Karena senjatanya saya simpan di rumah saya ini guys ya Kita taruh di dalam case senjatanya Karena ini adalah senjata berharga Dan juga berbahaya banget senjata ini Dan kita akan ambil Kita cek ada di dalam sini senjatanya Dan di sini ada 5 senjata guys ya Serta 1 hand grenade Dan ini adalah Baneli Ini shotgun Baneli M3 Dan ini Barat M82A1 Ini adalah sniper Dan ini P90 Tentu kalian pasti tau guys ya Ini AWP Ini sniper juga Dan ini Ini Taurus PT92 Ini adalah handgun atau pistol Dan ini adalah chain granatnya Dan ini tentunya semua 3D guys ya 3D asli ini guys Super keren banget Dan oke Kita akan langsung keluar sini sini Malah mana sini sini guys ya Dan Ayo sini Cepat sini Kita keluar sini Dan ini adalah senjata yang super keren banget menurut saya guys ya Juga ada animasi-animasi super kerennya juga Dan oke Kita akan langsung mencoba Memunculkan salah satu senjatanya Kayaknya gue akan langsung mencoba pistol handgunnya Nah Bisa kalian lihat guys Ini 3D guys ya 3D asli banget Dan jika kalian menembakkan peluru Nah kayak gitu Maka senjatanya ini akan mengeluarkan selong-selong pelurunya kayak gitu guys Seperti di aslinya atau realnya ya guys ya Karena ini super 3D dan keren banget Dan kita ucapkan terima kasih kepada Pixel Poli Sang Kreator Yang sudah membuat senjata atau add-on actual gun ini Karena ini super keren banget guys Pokoknya mantep sekali Dan oke Tampilannya ini kayak gini guys ya Jika kalian megang sniper AWP-nya kayak gini tampilan Dan jika kalian memegang P90 ini kayak gini Pokoknya ini animasinya keren banget guys ya Kayak di PUBG atau Free Fire gitu lah Pokoknya keren Mantap sekali Dan oke Ini adalah Baneli Ini adalah Shotgun guys Shotgun Dan tampilannya ini kayak gini Widi Mantep sekali Dan oke Kita akan langsung mencoba Ini sisi kita akan lihat dulu Ini sisi ngapain guys Cara mengisi pelurunya itu kayak gitu guys ya Sekali ngeser langsung ngeser Widi Mantep sekali ini guys Keren banget pokoknya Dan oke Kamu coba munculkan musuh ngeser Kita akan langsung mencoba senjatanya Munculkan musuh ngeser Musuhnya munculkan Dan ya disini ada villager guys Kita akan langsung coba Tembak villager dengan shotgun ini guys ya Berapa kali hit Untuk villager Satu Dua hit guys Shotgun ini dua hit untuk villager Dan kita akan coba Kayak gini Dan jika kalian ingin Menggunakan zoomnya Kalian harus snaky guys ya Atau jika kalian ingin menggunakan Tilly nya di sniper Kalian harus snaky Nah kayak gini Kita akan coba Nah wih Keren banget guys Keren banget Dan wih Gak kena Gak kena Wih animasinya juga Keren banget Dan kita akan langsung coba Itu villager Dan Koit guys Ini adalah shotgun Bukan shotgun Ini adalah sniper guys ya Satu kali hit langsung Koit musuhnya guys Oke munculkan lagi musuhnya ya Munculkan lagi musuhnya yang banyak ya Dan kita akan langsung mencoba Ini sniper barat ya guys Jadi ada dua tipe sniper disini Ada sniper AWP dan sniper barat Wih guys Keren banget Satu kali hit langsung Koit guys Wih mantep sekali Dan ini gak kena lagi Dan oke Kita akan langsung menggunakan Tilly nya kayak gini guys Sniper Kita cari yang paling jauh Dan Wah Shoot Wow Mantep sekali guys Wih Jadi mob Mob apa saja Bisa kalian langsung Wih gak kena Gak kena guys Wih Ini seperti AWM ya guys ya Di PUBG Dan ya kita akan menggunakan AWP ini Jadi ini beda ya guys ya Dan Jika kalian menggunakan AWP Sekali ngesut Kalian akan langsung Mengerilot ya guys ya Mengisi peluru Dan jika kalian Menggunakan sniper barat Kalian tidak perlu Mengisi peluru Beberapa kali shot Kalian tidak perlu Mengisi peluru Oke dan Ya ini Taurus Ini adalah pistonnya Ini kayak gini Dan ini P90 Ini senjata yang super keren Pasti kalian tau ya guys ya Jika kalian seling main PUBG, Free Fire Atau game-game Bersenjata-bersenjata lainnya Dan oke Kayaknya kali ini Kita akan mencoba PVV Atau berduel Dengan Sensei guys ya Kita akan langsung Main senjata-senjataan Dengan Sensei Widi Sensei memegang Sniper barat Atau AWP Kita mau tanding Sensei Tapi sebelum itu Gue akan bereskan dulu Pillager yang ada Di belakangnya ini guys ya Karena ini bakal Ganggu nanti guys Kalau kita dalam mode survival Oke dan kita akan langsung Bertanding Dan ya sekarang Kita akan cari tau dulu guys ya Sensei itu ada di mana guys Kayaknya Sensei ada di atas sana Kita akan langsung Maju ke depan Kita akan cari tau dulu Sensei guys ya Wih Wuh Sensei guys Pake snipernya guys Pake snipernya Sensei guys Kita Wuh 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 Kita akan lihat Apakah Sensei akan terpancing keluar guys ya Kita akan coba tembak lagi Menggunakan P90 Kayak gini Wuh Mantap sekali guys Wuh Ini keren banget Jadi wajib kalian download Adon ini guys ya Adon ini super keren sekali guys Wuh Itu Itu dia Sensei guys ya Kita akan langsung coba Tembak dengan AWP Wuh Gak kena Gak kena Gak kena Oke kita mundur Mundur Dan kita akan langsung Gunakan sniper Barret guys Dan ya kelihatan jelas Dan Guli Wow Guys Sensei co-in guys Wuh Keren banget Snipernya ini guys ya Jadi musuh kalian Walaupun jaraknya jauh Bakal langsung co-in Oke dan cara mendapatkannya Kalian bisa masuk Kolom C Kayak gini Lalu kalian ketikan Give Add P Misalnya kalian ini Mendapatkan sniper dulu Kalian ketikan sniper Disini snipernya ada Dua macam ya guys ya Ada AWP Dan juga sniper Barret Dan kita akan langsung Ambil sniper AWP dulu Kalian ketikan Titik 2 dulu Sniper kayak gini Kalian ketikan Titik 2 Lalu kalian ketikan AWP Maka kalian akan langsung Mendapatkan sniper AWP Kayak gini guys Wih Ini keren Mantap sekali guys Dan ini bener-bener Real 3D guys ya 3D asli Bisa kalian lihat Tampilannya dari orang ketika Yang dipegang Sensei Itu adalah Snipernya kayak gitu Tampilannya Wih Keren banget guys Jadi rugi banget Jika kalian tidak mencoba Adon ini Dan oke Untuk selanjutnya Kita akan langsung Mendapatkan sniper Oh bukan Untes cross Harusnya T2 Give at be Sniper barret Nah kayak gini Nah Oke Tnya 2 Dan oke Kita akan langsung Mendapatkan sniper barret Jadi kita sudah Mempunyai 2 sniper Disini guys ya Dan bisa kalian lihat Bedanya Sniper barret Dan sniper AWP ini Jika kalian menggunakan Sniper barret Jika kalian mengesut Kalian tidak langsung Reload ya guys ya Tapi jika kalian menggunakan AWP Sekali ngesut Langsung Kalian nge-reload Dengar ya Oke ngesut Langsung kalian nge-reload Jika kalian menggunakan AWP Sebenarnya Kekuatannya sama saja ya guys ya Dan oke Untuk selanjutnya Kita akan langsung Mencoba mendapatkan shotgun Give at peace Shotgun.2M3 Ini adalah shotgun M3 Dan ini senjata ini Bisa kalian gunakan Untuk jarak dekat ya guys ya Wow Baneli M3 Ini super keren banget Dan kita akan coba Shoot Wow Guys Langsung Koit guys ya Jika HPnya tanggung-tanggung Pasti bakal langsung Koit Dan ini sisi nulis Apa ini guys ya Subscribe guys Biar kalian Makin ganteng Like dan comment Oke guys Bagi kalian yang baru datang ke channel ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe ya guys ya Karena satu subscribe Dari kalian akan membantu channel ini Terus maju ke depannya Dan oke Kita akan langsung Melanjutkan Review senjata-senjata Yang super keren ini guys Wow Ini malah gak kena Nob banget gue guys ya Oke Dan untuk selanjutnya Kita akan langsung Mencoba mendapatkan Senjata pistol Taurus Yang kita gunakan tadi guys ya Kalian bisa ketikan Give at the Pistol.2 Taurus Nah Kalian akan langsung Mendapatkan Pistolnya Kayak gini Wih Keren banget guys Yaelah Oh no Kayaknya gak Nguati banget guys ya Oke dan selanjutnya Kita akan langsung Mencoba mendapatkan P90 Give at the P90 Oh Sorry guys SMG.2 P90 Nah Kayak gini guys ya Cara mendapatkannya Nah Oke Mantap sekali Maka kalian akan langsung Mendapatkan Senjata P90 Dan ini adalah Senjata yang bisa Kalian gunakan Untuk memberantas Musuh-musuh yang Banyak guys Mantap sekali Dan oke Kita akan langsung Mencoba melihat Dari sudut pandang Orang ketiga Nah tampilannya Ini kayak gini guys ya Jika Kalian menggang Senjata dari sudut pandang Orang ketiga Kayak gini Tampilannya Wih Keren banget guys Genstis akan jadi Keren banget guys Yang megang P90 Wih Mantap sekali Dan oke Selanjutnya kita akan Mencoba mendapatkan Handgranate Kalian bisa ketikan Give at P Throwable Nah titik 2 Chain Granate Nah ini adalah Satu-satunya Handgranate Yang ada disini guys ya Walaupun ini Cuma satu-satunya Namun Demagenya juga Lumayan Dan animasinya Keren banget guys Kita akan Langsung mencoba Chain Granate ini Dan kita akan Lemparkan kepada Sinsin Nah Jika kalian sudah Mau melemparkan Animasinya Kalian menarik Anunya Granate itu Langsung dilemparkan ya guys ya Dan oke guys Selainnya segitu saja Video dari saya Kali ini Jika ada pertanyaan Perkosan Atau bahkan Kritikan Jangan suka Silahkan Tinggalkan Komentar Di bawah ini Saya Sin Master Dan juga saya Tamasisi Mohon pamit Sampai jumpa lagi Di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax